Jet tempur yang satu ini memang masih sedikit usernya di Asia Tenggara Namun di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan Jet tempur ini dapat dibilang sangat dibanggakan oleh usernya Jet tempur yang dimaksud dalam video ini adalah Gripen Fighter Jet dari Sweden Ya, memang di ASEAN sendiri baru negeri gajah putih alias Thailand Yang mengoperasikan Gripen Nah, untuk memastikan apakah Gripen memang sehebat yang berusurnya katakan Mari kita simak testimoni dari Thailand yang sudah mengoperasikan jet ini selama satu dekade Mengutip berita dari indomiliter.com pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin Menjadi tanggal bersejarah bagi Angkatan Udara Kerajaan Thailand atau Royal Thai Air Force Pasalnya, di tanggal tersebut telah tercapai satu dekade usia pengoperasian jet tempur Gripen tipe CD Dikutip dari SAP.com, perayaan 10 tahun pengoperasian Gripen digelar Dilanut atau Pangkalan Udara Suratani yang menjadi basis armada Gripen selama ini Thailand memiliki status unik, yaitu bukan sebatas pengguna Gripen, tetapi juga sebagai pemilik dan operator sistem pertahanan udara yang terintegrasi lengkap dari SAP Suedia Disebut sebagai sistem yang lengkap, lantaran Thailand menggabungkan peran skadron tempur Gripen dengan pesawat peringatan dini SAP 340 REI Semuanya terintegrasi dengan sistem data link nasional yang menghubungkan berbagai macam aset di udara, di darat maupun di laut Selain itu, elemen ground-based air defense system yang dioperasikan Angkatan Darat juga beberapa menggunakan produk SAP Seperti radar Intai Gira V dan rudal Hanut Surat RBS-70 SAP pertama kali hadir di Thailand sejak pertengahan 1980-an, yaitu dengan memasok senjata bantu infanteri Seperti roket anti-tank Carl Gustav, radar Gira V dan sistem rudal RBS-70 SAP kemudian mendirikan kantor perwakilan di Bangkok pada tahun 2000 Yang bertepatan dengan langkah pertama dalam rencana Thailand untuk memodernisasi pertahanan udaranya Di tahun 2004, kemudian tim Angkatan Udara Thailand tiba di Sweden untuk mengevaluasi Gripen di Wing 7 Steinen Dari sejarahnya, program Gripen Thailand dikenal sebagai Peace Suvarna Bumi Yang mulai berjalan pada tahun 2008 dan dibagi menjadi dua bagian Enam Gripen dikirimkan pada tahun 2011, diikuti oleh enam lainnya pada tahun 2013 Gripen pertama terbang di Suratani pada bulan Maret 2011 Angkatan Udara Thailand dapat mengumumkan kekuatan operasional enam pesawat Hanya empat bulan kemudian, yaitu Juli 2011 Masa yang tergolong singkat karena memang jet tempur ini cukup mudah pengoperasiannya Bahkan Gripen adalah jet tempur pertama dan perdana yang mendapatkan sertifikasi Untuk menembakkan rudal MBDA Meteor sebelum Eurofighter Taipon dan Rafale Untuk pesawat RI pertama kali telah tiba pada Desember 2010 Sehingga kemampuan pesawat peringatan dini itu tersedia untuk mendukung pasukan Gripen dan otoritas nasional Meski Angkatan Udara Thailand mengoperasikan armada F-16 Fighting Falcon Namun yang kerap ditonjolkan justu Gripen Ini terbukti dari beberapa kali latihan udara di Pitch Black di Darwin, Australia Yang rajin diboyang negeri gajah putih adalah Gripen CD Pada Pitch Black tahun 2018, Gripen Thailand dari Skadron 701 merayakan pencapaian 10.000 jam terbang Pada tahun 2016, sempat terjadi berita heboh Yaitu saat dikabarkan Gripen Thailand berhasil mengalahkan jet tempur Shenyang J-11 Alias copy paste Sukai Su-27 milik Angkatan Udara China dalam suatu latihan dogfight di Lanut Korat, Thailand Jumlah armada Gripen Thailand saat ini ada 11 unit Setelah 1 unit jatuh dan total loss pada air show 14 Januari 2017 Dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa militer Thailand lebih memilih Gripen ketimbang F-16 Dan mereka sangat bangga dan puas dengan pesawat tempur besutan Swedia Memang teknologi Swedia ini patut diacungi jempol Walaupun banyak yang bilang komponen Gripen banyak dari Amerika Namun nyatanya rumor tersebut sudah dibantah oleh pihak SAP Dan mengatakan Gripen memiliki sekitar 90% komponen dalam negeri dan sisanya dari Amerika Serikat Dan saat ini, mereka pun telah melakukan riset dan pengembangan Untuk menjadikan Gripen kedepannya dibuat 100% dari dalam negeri Sepertinya dengan adanya berita ini, pengamat militer abal-abal di tanah air Ini harus membuka mata dan pikiran luas-luas agar tidak berkiblat pada Amerika atau Rusia saja Inilah salah satu bukti bahwa teknologi dari Swedia memang bukan teknologi yang sembarangan Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax